Misteri mobil bernomor polisi KT1720LO yang tercebur ke laut diungkap polisi di Balikpapan. Hasil pemeriksaan medis menyiratkan bahwa pengemudi mobil tersebut dalam pengaruh minuman keras. Hal tersebut ditegaskan oleh Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol Ropiani. Sebelum mengemudikan mobil, pria berinisial MF warga Bogor sempat masuk ke tempat hiburan dan menenggak minuman keras. Setelahnya, MF melajukan mobilnya ke arah kelandasan. Di lokasi tersebut, mobil menabrak tembok pembatas. Diduga tidak mengenali jalan, MF tetap menginjak pedal gas hingga akhirnya mobil bersama pengemudi mobil tersebut terjun ke laut. Jadi, kronologis laka yang terjadi pada hari Minggu 22.01.04. Itu pendaraan Honda Gas yang awalnya pengemudiunnya keluar dari salah satu tempat hiburan. Kemudian, mengendara Honda Gas melaju ke arah di bandasan sini. Kemudian, menabrak salah satu rumah penduduk. Kemudian, pagar, panik. Kemudian, panik dia meladikan diri masuk ke dalam ocean. Di depan ocean, di depan ocean situ. Kemudian, dia langsung tancap gas. Tidak tahu bahwa itu adalah jalan buntur. Namun, memang kondisinya karena mabuk. Jadi, dia tidak melihat itu situasi kanan kirinya. Akhirnya, dia melaju, panik, dan langsung masuk ke dalam laut. Saat ini, mobil tersebut sudah dievakuasi. Sementara, jasad MF diterbangkan ke daerah asalnya di Bogor untuk dimakamkan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Palikpapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.